Halo setulur berjumpa lagi dengan lemoti channel dan setiap perjumpaan kita semoga menjadi perjumpaan yang membahagiakan serta selalu diberi kesehatan Oke lor dalam kesempatan video saya kali ini saya akan membagikan tentang pohon sancang ya atau penyakit pohon sancang yang sangat fatal dan mungkin bisa menyebabkan kematian di pohon sancang kita ya dan pada kesempatan ini saya menemukan penyakit yang ada di dalam batang pohon sancang nah kebetulan di pohon sancang yang saya miliki ini terdapat hama yang bersarang di bagian batang dan bila dibiarkan hama tersebut akan memakan habis batang sancang ya dan mengakibatkan kering lalu pohon sancang kita bisa mati ya selamat menikmati nah ini adalah ulatnya yang tadi saya keluarkan dari dalam batang sancang ya ini masih kecil untung saja ada ketahuan ya Nah seperti ini pada umumnya ulat ini memakan habis di bagian batang sancang ya dan dan hama ulat ini sangat cepat sekali pertumbuhannya dan kemungkinan hama ulat ini baru beberapa hari bersarang di pohon sancang ini jadi belum sempat masuk sampai ke batang bagian tengah hanya ada di balik gambium untuk ciri-ciri pohon sancang yang terkena hama ulat ini biasanya bagian bawahnya terdapat kubuk ya kubuk dari kotoran ulat ini ya dan jika kita dapatkan hal tersebut kita cek saja kita cari ada lubang biasanya ulat tersebut masuk melalui lubang itu dan sampai ke dalam dan pada musim hujan seperti ini biasanya banyak hama yang berkembang pihak jadi kita harus tetap waspada dan selalu kita cek serta melakukan perawatan rutin ya untuk mengantisipasi terjadinya serangan pada tanaman kita ya dari serangan hama-hama yang lain nah oke sejulur demikian video saya kali ini video tentang penyakit pohon sancang semoga menginspirasi untuk kita semua dan salam satu hobi selamat menikmati terima kasih